assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sobat setia gimana kabarnya saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat amin pada kesempatan kali ini aku mau berbagi sebuah tutorial untuk kalian semua yaitu tentang cara registrasi kartu telkomsel untuk meregistrasi kartu telkomsel itu ada dua cara teman-teman yang pertama itu bisa lewat sms dan yang kedua bisa lewat kode dial nah kedua cara tersebut nanti akan saya bahas di video ini makanya silahkan ditonton aja sampai selesai tapi sebelum lanjut tutorialnya jangan lupa tinggalkan jejak ya dengan cara subscribe channel ini dan juga nyalakan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan ketika saya upload video terbaru nah disini yang perlu kalian siapkan yang pertama tentunya silahkan pasang terlebih dahulu kartunya di hp kalian ya terus kemudian siapkan sebuah kartu keluarga disini nanti kita akan ambil n ikannya dan juga nomor kakanya teman-teman oke langsung aja gak usah lama-lama kita akan menuju tutorialnya jadi yang pertama tadi bisa lewat sms ya sekarang silahkan buka menu pesan di hp kalian terus kemudian silahkan buat pesan baru oke disini silahkan penerimanya ketik saja 4 nya 4 kali teman-teman 4 4 4 4 4 oke terus kemudian isi pesannya disini itu formatnya seperti ini teman-teman ini ya tak deketin r e g spasi terus kemudian langsung ketik saja n ik kalian teman-teman nah n ik itu biasanya disamping nama ini ya disebelah sini ini ada n ik kalian ketik itu teman-teman karena disini kartu saya itu sudah terregistrasi dan kemudian ini demi keamanan data ya teman-teman maka disini saya kasih contoh saja ini ketik saja n ikannya 16 digit teman-teman 18 0 7 0 3 ini bukan n ik saya ya teman-teman ini n ik ngawur ya sebagai contoh saja terus misalnya ini tanggal 13 bulan 4 9 7 misalnya terus kemudian di belakangnya itu 0 0 0 4 misalnya nah ini 16 digit teman-teman terus kemudian selanjutnya kasih pagar nah seperti ini dan kemudian baru ketikkan nomor kakaknya teman-teman nomor kakak itu ya di bagian atas kakaknya biasanya di bagian atas ini ya teman-teman disini ada nomor kakak disini nih kalian ketik itu dikasih pagar dulu terus kemudian nomor kakaknya ya 0 7 0 3 0 4 5 6 7 5 0 0 0 1 nah misalnya seperti ini teman-teman ini rek sepasi terus kemudian nik pagar kemudian nomor kakak terus diakhiri dengan tanda pagar seperti ini nah kemudian kalau misalkan kalian pasang 2 kartu maka silahkan pilih kartu telkomsel ya nomor 2 ini punya saya terus kemudian selanjutnya kalau sudah diketik seperti ini maka kirimkan saja nah ini contoh ya teman-teman maka nanti kalau sudah kamu akan mendapatkan balasan dari operator seperti ini teman-teman terima kasih nomor anda telah berhasil diregistrasi nah ini punya saya sudah saya registrasi sebelumnya ya teman-teman maka ini SMSnya sudah duluan ya seperti itu teman-teman caranya sangat gampang ya oke itu adalah cara registrasi lewat SMS terus kemudian sekarang cara registrasi lewat kode dial atau melalui menu telepon sekarang silahkan cari dulu menu telepon di hp kalian ya terus kemudian kode yang digunakan untuk registrasi lewat menu telepon ini adalah bintang 444 pagar nah ini bedanya teman-teman kalau di SMS tadi 4nya 4 kali kalau lewat kode dial ini 4nya 3 kali seperti ini terus kemudian lakukan panggilan dengan kartu telkomselnya ya ini kalau lewat ini maka tampilannya akan seperti ini teman-teman nih terus disini silahkan pilih angka 1 sudah jelas ya registrasi nah ini seperti ini teman-teman terus kemudian kirim terus ada notif lagi seperti ini silahkan masukkan 16 digit nomor induk ke pendudukan Anda nah ini masukkan NIK kalian ya ini sebagai contoh saja 18 07 03 misalnya tanggal 3 tanggal terus bulan 4 9 5 misalnya terus selanjutnya 00 05 ini 16 digit ya teman-teman terus kemudian kalau sudah tinggal dikirimkan saja dan kalian akan disuruh memasukkan nomor kartu keluarga nah disini masukkan aja nomor kakaknya teman-teman 18 07 03 4 23 45 67 00 02 misalnya seperti ini contohnya teman-teman terus kemudian kalau sudah tinggal dikirim saja nah terima kasih permintaan Anda sedang diproses nah ini kalau misalkan nomor NIK dan juga nomor kakaknya itu terdaftar ya maka disini nanti akan ada tulisan berhasilnya teman-teman karena disini nomor saya sudah didaftarkan maka tampilannya seperti ini no Anda sudah aktif dan terdaftar nah seperti itu teman-teman sangat gampang ya teman-teman dua cara untuk registrasi kartu telekomsel tersebut semoga dapat membantu dan bermanfaat untuk kita semua jangan lupa sekali lagi tinggalkan jejak dengan cara subscribe channel ini like, komen, dan share supaya yang lain juga tahu saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di postingan selanjutnya bye bye selamat menikmati